Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gue dan haturnuhun yang udah subscribe ke channel gue. Kalau belum, ya usahin subscribe dong, biar gue semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lo dapet notifikasi kalau gue update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Guntur di konten gue ceritain. Buat kalian yang punya cerita horror, cerita mistis, atau cerita menarik lainnya, bisa lo kirimin ke twitter gue atau ke instagram, bisa juga email ke gue, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, di konten kali ini, gue bakal ceritain sebuah cerita yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi Cerita kali ini ditulis oleh akun twitter at wahyu arian tn Terima kasih buat mas wahyu yang mau berbagi cerita kali ini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Eddie Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia Yap, Gunung Merapi Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Eddie Oke, gas langsung ke cerita Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah Aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 Ikut menikmati liburan panjangku Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku Tiba-tiba Kosim sahabatku datang Ayo, naik Merapi besok Ajak Kosim kepadaku Hah? Gila, Kosim Ngajak mendaki kok dadakan Sama siapa aja? Tanyaku Aku sama Ali Jawab Kosim Besok aku berangkat pagi-pagi ke Solo Langsung naik ke pasar bubrah Tambah Kosim Memang gila kalau pergi sama kamu Aku besok ada kerjaan dari bapakku Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi Gini aja Ed Kamu kan sudah sering mendaki sampai mana-mana tuh Aku sama Ali naik duluan ke pasar bubrah Aku sama Ali Kem di situ Nanti kamu nyusul ya Sebenarnya Ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim Tapi Entah setan apa yang merasukiku saat itu Hingga akhirnya Aku mengiakan ajakannya Besoknya Pagi-pagi Kosim memberi kabar Lewat pesan HP Jika ia dengan Ali Sudah berangkat dari rumah Aku yang sudah mengiakan ajakannya Berpikir bagaimana Minta izin ke orang cuaku Kalau mendadak gini Kalau aku bilang mau ke Merapi Pasti tidak dibolehkan Akhirnya Setelah selesai pekerjaanku Aku menghampiri bapak ibuku Yang masih ngobrol di teras depan rumah Aku Ijin menginap di rumah temanku Karena Ada syukuran di rumahnya Padahal mah Faktanya Aku mau naik ke Merapi Pak Bu Aku mau ke rumah Dika Di sana ada syukuran Nanti malam aku nginep di sana ya Ucapku sampai gemeteran Adiknya baru selesai kitanan Pak Aku dan teman-teman lainnya Diundang Disuruh datang ke rumahnya Melekan Jawabku Segala perkataan manisku Ku keluarkan berusaha Agar aku diberi izin Oleh orang tuaku Saat izin sudah ku dapat Aku yang hanya bermodal tas ransel Berisi SB dan Sedikit makanan pun Aku berangkat Saat berangkat Aku coba menghubungi Kosim dan Ali Tapi ternyata HPnya sudah tidak aktif Mungkin karena sudah mulai naik Di dalam hutan Tepat jam 3 sore Aku berangkat menuju Selop Sesampainya di basecamp Ternyata sepi Hanya segelintir orang Yang aku dapati Entah baru mau naik Atau baru turun Aku tak tahu Selesai mengurus administrasi Aku mulai jalan Baru 15 menit jalan Aku bertemu dengan warga lokal sana Yang baru turun dari hutan Namanya Pak Gun Mau kemana mas? Kok sendirian? Tanya Pak Gun Aku mau muncak Pak Temanku sudah naik duluan Nunggu di pasar bubrah Jawabku Kepagun Hati-hati ya leh Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu Kamu jangan turuti Ingat aja Dengan tujuanmu Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas Tolong beli Walaupun hanya satu yang kamu beli Aku yang bingung dengan berkataan Pak Gun Hanya mengangguk Karena aku merasa sudah pernah kesini Dan tidak terjadi hal apapun Iya Pak Gun Aku akan hati-hati Terima kasih ya Jawabku Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore Dan aku Baru mau memasuki Ke area hutan Tepat azan maghrib Aku tiba di pos 1 Sampai sini Belum ku dapati pendaki lain Benar-benar sejak tadi aku mendaki Sendirian Di gunung yang melegenda ini Aku istirahat sebentar Sembari minum air 10 menit istirahat Aku pun melanjutkan perjalanan Aku melanjutkan perjalanan Dalam keadaan gelap malam hari Ditemani lampu center Hiburanku di jalan Hanyalah musik Yang kuputar lewat hape lawasku Ingin ku ngobrol sendiri Untuk menyairkan suasana Saat itu Tapi Aku takut Kalau tiba-tiba Ada yang menjawab Di tengah hutan seperti ini Jadi aku hanya mengandalkan Hape lawasku ini Dan Bernyanyi dalam hati Sambil sesekali Melihat liukan pinggulku Untuk berjoget Menikmati alunan lagu Hahaha Setengah perjalanan Menuju pos 2 Masih kulewati seorang diri Hingga akhirnya Aku melihat ada pendaki Perempuan istirahat Di tepi jalur Saat melihatnya Nampaknya seorang diri Tanpa ada pendaki lain Yang menemani Aku yang penasaran Akhirnya mencoba menghampirinya Mbak dari mana Tanya aku Dia diam tanpa menjawab Mbak sama siapa Teman-temannya dimana Tanya aku lagi Lagi-lagi ia hanya diam Tampilannya tampak Seperti pendaki pada umumnya Ia membawa daypack Jaket dan kupluk Di kepalanya Namun Saat aku melihat wajahnya Dengan lebih jelas Nampak sekali wajahnya pucat Dan bibirnya biru Perasaanku mulai tidak Kaluan melihatnya Dan rasa takutku Seketika muncul Mbak aku duluan ya Nanti kalau ada temannya Di atas Aku panggilkan Ucapku kepadanya Perempuan itu hanya diam Dan mengangguk Agak jauh berjalan Aku kembali menoleh Ke belakang Dan ternyata Perempuan itu Tidak ada lagi di sana Buset Pergi kemana perempuan tadi Cepat banget hilangnya Ucapku sendirian Saat menyadari Kejadian itu Langkahku percepat Sedikit lari Gak peduli Nafasku ngos-ngosan Lelah Hanya aku tahan Karena pikiranku Hanya cepat-cepat Pergi jauh dari tempat itu Sedikit lega Saat sudah agak jauh Dari tempat itu Dan aku istirahat sebentar Dengan keadaan musik Yang masih menyala Saat itu Aku masih ingat Lagunya Kangen Dewa 19 Dulu aku masih belum kenal Siapa itu Pirsa Besari Belum tahu lagunya 420 Saat kembali jalan Aku mendengar suara burung Yang sangat banyak Di dekatku Saat ku perhatikan Tak nampak ada burung Di sekitarku Aku terus berjalan Ditemani riuhnya Suara burung Hingga akhirnya Langkahku kembali Tertahan lagi Aku terkejut Dengan apa yang Aku lihat Tepat di depanku Aku melihat ada gubuk Berdiri di depan Sebelah kiri Di tepi jalur Gubuknya Seperti umumnya Gubuk di kampung-kampung Disitu nampak duduk Seorang orang tua Berpakaian jawa Seperti sedang menunggu Di kawasan situ Dengan ragu-ragu Aku melangkah Gak mungkin juga Aku kembali turun Karena Kosim dan Ali Sudah menunggu di atas Dengan hati-hati Aku melangkah Hingga sampai sedikit Melewatinya Dengan terkejut Orang tua itu Memanggilku Bulu kuduku Di sepanjang tangan Berdiri Saat mendengar suara itu Suaranya pelan Tapi terdengar sangat besar Mau kemana Lek Dari mana Salmu Mau apa Kamu kemari Tanya orang tua itu Aku yang saat itu Masih ketakutan Gak berani Menjawab Sedikitpun Bahkan Melihat Menoleh kearahnya pun Tidak Saat itu Aku sangat berharap Ada pendaki yang datang Dengan tetap diam Aku terus melangkah Pelan-pelan Namun ternyata Orang tua itu Kembali memanggilku Dengan suara keras Lek Apa kamu tak mendengar Pertanyaanku Kesinilah Ucap orang tua itu Jantungku berdetak Kencang Keringat mengalir deras Di antara dahi Sampai-sampai Aku merasakan Keringat mengalir Di dalam bajuku Bulu kuduku Masih berdiri Karena saking ketakutannya Aku saat itu Bayangkan saja Aku menemukan Hal-hal aneh Sedari tadi Dan aku Mendaki seorang diri Dengan mengumpulkan Sedikit-sedikit Keberanianku Aku memutuskan Mengampiri orang tua itu Daripada Ada hal-hal buruk Terjadi Saat aku memilih Melanjutkan perjalananku Aku berdiri Di dekat kubuk itu Dengan kepala Menunduk Tak sedikitpun Keberanianku Untuk melihat wajahnya Dia kembali Memberiku pertanyaan Yang sama Mau kemana Kale Dari mana Salmu Mau apa Kamu kemari Dengan tertati Aku menjawab Aku mau jalan Mendaki Ke pasar bubra Di sana Aku sudah ditunggu Teman-temanku Aku dari kota Hid Aku hanya ingin Mendaki disini Tidak macam-macam Anda siapa ya Jawabku Sambil bertanya Kamu tidak perlu tahu Siapa aku Rumahku disini Suara burung Yang kamu dengar tadi Semua adalah Bangsaku Kalau kamu Macam-macam disini Habis kamu Jawab orang tua itu Dengan nada Sedikit tinggi Detak jantungku Ketambah kencang Seakan-akan Aku ingin langsung Ngari dari sini Tapi Apa jadinya Nanti Kalau aku Tiba-tiba Lari dari sini Aku disitu Berdoa Sekuat hati Sebisaku Semua doa Yang ku bisa Ku ucapkan Dalam hati Agar lekas Terbebas Dari situasi ini Sejak dari sini Aku memberanikan Melihat wajahnya Wajahnya Selayaknya manusia Tidak ada Tanda-tanda Seperti setan Yang biasanya Aku lihat Di film-film Hanya saja Wajahnya Nampak sangat bersih Aku mau jalan saja Nyusul teman-temanku Di pasar bubrah Aku minta izin jalan lagi Jawabku Kamu boleh lanjut Tapi ada syaratnya Jawab orang tua itu Sepontan aku bertanya Apa syaratnya Syaratnya Kalau kamu pengen selamat Kamu jangan melihat ke belakang Apapun yang terjadi Jangan melihat ke belakang Ucap orang tua itu Aku yang mendengar ucapannya itu Mengangguk Dan hanya mengiakan Karena yang aku pikirkan Aku ingin segera pergi dari sini Selepasnya Aku kembali berjalan Dengan tanpa melihat ke belakang Saat mulai berjalan Unggungku terasa sangat berat Seperti ada yang menahan Aku berhenti sebentar Memegang bahuku Terasa Tidak ada apa-apa Selain tas Yang menempel di bahu Dan punggungku Aku kembali berjalan Tapi sialnya Malah semakin berat Beban di punggungku Ed Eddie Aku mendengar Ada suara memanggilku Suara itu terus memanggil Suaranya mirip Suara Kosim Tapi kan Kosim Sudah mendaki duluan Kok iya memanggilku Dari belakang Pikirku dalam hati Tiba-tiba aku ingat Pesan orang tua tadi Jika aku ingin selamat Aku dilarang melihat ke belakang Aku putuskan terus melangkah Ke atas Tanpa menghiraukan Suara panggilan itu Punggungku masih terasa berat Punggungku masih terasa berat Tapi aku terus berusaha bergerak Minimal sampai di batu Yang dimaksud orang tua itu Ed Eddie Tolong aku Suara itu terdengar semakin keras Seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakang Lagi-lagi aku kudut Tetap melihat ke depan Aku buru-buru mempercepat langkahku Agar tiba di batu besar yang dimaksud Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu Sesampainya di situ Aku melangkah sedikit melewati batu itu Dan aku melihat ke belakang Betapa terkejutnya aku Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat saat melihat ke belakang Yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam Dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang Batu yang dimaksud orang tua tadi Yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri Aku bertanya-tanya dalam hati Sebenarnya jalan apa yang ku lewati tadi Siapa? Siapa orang tua yang ku temui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir Dengan akal dan logika Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan hal itu Aku terus berdoa dengan doa yang ku bisa Aku ingin melanjutkan perjalanan Tapi aku bingung mau kemana Kakiku melangkah Jalan yang ku kira jalur pendakian Ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak Aku ingin berjalan Tapi takut langkahku Salah yang ku ingat Hanyalah kalau aku sudah melawati pos 1 Malam itu pukul 9 malam Tanpa ku sadari Ternyata hape lawasku sudah mati Tiba-tiba Kabut datang hanya saja Tidak terlalu tebal Jadi aku masih bisa melihat Walaupun tidak sejelas tadi Saat itu aku berpikir Kalau aku harus segera bergerak dari sana Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini Oh iya Sejak sampai di batu tadi Badanku sudah normal kembali Punggungku tidak berat lagi Perlahan aku melangkah Menerabas lebahnya semak-semak di depanku Saat itu aku berpikiran Kalau aku harus terus ke atas Karena semakin ke atas Vegetasi akan semakin sedikit Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir Aku bisa melihat keadaan di sekitarku Hanya bermodalkan lampu senter Aku mencari jalan yang bisa ku lewati Lagi-lagi Aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan Sosok hitam besar sangat tinggi Dan matanya menyala berwarna merah Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan Aku tidak mau begitu menghiraukan Karena aku ingin cepat bebas Dan kembali ke jalur pendakian yang normal Aku masih terus melewati semak-semak Hingga Aku menemui jalan setapak Aku ikuti jalan itu Hingga akhirnya Aku sampai di jalur pendakian yang benar Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk ke pos 2 Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar Tahan tendinya bersyukur Aku berhenti di situ Dan sedikit minum dengan air yang kubawa saat itu Jam menunjukkan Pukul setengah sebelas malam Aku harus bergegas sampai di pasar bubra Aku heran Setibanya aku di sini Aku masih belum menemui keberadaan pendaki Entah itu naik ataupun turun Aku kembali berjalan Baru beberapa langkah berjalan Aku terjatuh Aku merasakan ada cengkeraman tangan Yang mencengkeram menahan kaki kiriku Hingga membuatku terjatuh Tapi Saat ku lihat tidak ada apa-apa di sekitar tempatku terjatuh Yang ada hanya batu-batuan Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan Setelah melewati pos 2 Jalanan mulai terbuka Dan perlahan melewati batas vegetasi Aku mulai melewati trek berpasir Jalur terlihat jelas Hanya saja saat aku melihat ke arah atas Yang ada hanyalah kabut yang tebal Akhirnya Aku tiba di papan petunjuk pasar bubra Tanpa gangguan apa-apa lagi Aku mulai sedikit turun ke area pasar bubra Yang sangat-sangat luas Disana aku baru menyadari Jika ada cukup banyak tenda yang berdiri Tandanya Pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini Tapi Kenapa aku tak menemui mereka satupun Ah sudahlah Aku mau mencari tenda kos Sim dan Ali 10 menit mencari Akhirnya aku menemukan keberadaan mereka Sim Li Cap aku ke mereka Akhirnya kamu sampai sini Lama banget Emang kamu naik jam berapa Jawab kosim Aku berangkat Jam setengah lima dari basecamp Jawabku Lah kok lama banget sampainya Ini sudah jam dua belas lebih Ed Kamu kemana saja Jawab Ali sembari bertanya Ah wis wis Aku kesel aku pengen leren Jawabku Sambil masuk ke dalam tenda Aku mencoba mengalihkan pembicaraan Agar kosim dan Ali Tidak terus menanyaiku Kosim membuatkan ku Secangkir susu hangat Dan mie instan Aku yang sudah sedari tadi kelaparan Langsung melahapnya Tanpa jedah Kamu sebenarnya kenapa Toed Tanya kosim lagi Aku yang tidak ingin terus ditanya Hanya menjawab Besok aja aku ceritain Kosim dan Ali yang paham Dengan maksudku Akhirnya Tidak melanjutkan pertanyaannya Singkat cerita Kami semua tidur Karena rencana Akan naik ke puncak Kalau ada barengan Dari pendaki lain Jam menunjukkan hampir Pukul setengah dua pagi Dan kami baru mulai tidur Aku tidur di tengah Sementara Ali dan kosim Di pojok kanan kiri Dalam tenda Ed ed Bangun Kamu denger gak dari tadi Tanya Ali yang tiba-tiba Membangunanku Ada apa sih Lili Gak pengertian banget Sama temannya yang lagi capek Ucapku Lelahan setelah semalaman Berjalan Baru saja merem Tiba-tiba aku dikagetkan Dengan suara gemelan Dari luar tenda Ali kembali Membangunkanku Nah itu Ed Dengar gak kamu Tanya Ali Ali juga membangunkan kosim Saat itu Kosim yang baru bangun Ikut mendengar Dan tanya Tentang suara Yang didengarnya Suara apa itu Tanya kosim Sudah diam Jawabku Kami bertiga Diam dan saling Tetap Di dalam tenda Sambil menunggu Suara gemelan itu hilang Bukannya hilang Malah kami Tambah dikagetkan Dengan suara lain Kami mendengar Suara langkah kuda Dengan suara Gantungan keringkingannya Dan berbarengan dengan itu Tiba-tiba Keadaan di luar tenda Berubah menjadi ramai Seperti pasar Suara ramai orang-orang Sangat jelas Kami bertiga Dengarkan dari dalam tenda Lagi-lagi Kami masih diam Dan saling tatap Saat itu Aku teringat dengan pesan Pak Gun Saat di awal Pendakian tadi Pesannya yang berisi Jika aku menemukan Pasar di atas Aku harus membeli Salah satu barangnya Di sana Aku yang bingung Akhirnya menceritakan Pesan Pak Gun ini Kepada Ali dan Kosim Li, Sim Waktu aku naik tadi Aku bertemu dengan Orang tua Namanya Pak Gun Aku diberi pesan Jika kita ketemu Pasar di atas Kita harus beli Barang dari pasar itu Ucapku kepada Mereka berdua Gila kamu Ed Kita saja tidak tahu Apa yang terjadi di luar Kok kamu malah Ngajakin aneh-aneh Jawabku Sim Lah gimana Sim Aku diberi pesan Dari Pak Gun Seperti itu Jawabku Aku yang sudah pernah Kemerapi Sebelumnya Baru kali ini Mendapati Kejadian-kejadian Aneh seperti ini Kami yang sedang Mengobrol Tiba-tiba Dikagetkan Dengan kali tenda Kami Seperti ada yang Menyenggol Tidak cukup disitu Tenda kami Dari belakang Seperti ada yang Meraba-raba Entah tangan siapa Benar-benar Tenda kami saat itu Seperti berdiri Di tengah keramaian Dirasatku Aku harus menjalankan Pesan dari Pak Gun Agar semua ini Cepat pergi Aku memberanikan diri Mengajak Ali dan Kosim Keluar tenda Untuk melihat Apa yang sebenarnya Terjadi Tidak Aku gak berani Jawab Kosim Percaya denganku Aku dapat pesan Seperti itu Dari Pak Gun Pirasatku Aku harus melakukan Dari apa Yang dipesankan Pak Gun Agar tidak terjadi Apa-apa Tambahku Ali dan Kosim Hanya diam Mendengar ucapanku Yaudah Tapi kamu duluan ya Yang di depan Ucap Ali Aku yang mendengar ucapannya Langsung bergegas Membuka tenda Tenda kami buka Kami disambut Dengan dinginnya kabut malam Angin Kurasakan Di malam Atau entah pagi Yang mencekam ini Aku lihat jam Jam menunjukkan pukul Setengah Empat Pagi Artinya Baru satu jam Yang lalu Kami tidur Akhirnya Kami bertiga Keluar tenda Bersama-sama Dengan membawa Lampu senter Yang kami bawa Ini aku tidak mimpi Ini tempat apa Kok ada pasar Di atas gunung Seperti ini Tanya Ali Yang kaget Dengan apa Yang dilihat Dengan matanya Aku hanya diam Dan tidak menjawab Saat aku melihat Kosim Ia nampak Sekali ketakutan Aku Memperhatikan Semua keadaan Saat itu Banyak sekali Yang berjualan Dan orang-orang Di dalamnya Mengenakan pakaian Orang desa Zaman dulu Aku tidak percaya Dengan semua ini Rasa-rasanya Tidak nalar Jika ada pasar Tumpah Di atas gunung Seperti ini Herannya Aku juga melihat Beberapa tenda pendaki Yang berdiri Di antara pasar itu Aku bertanya-tanya Aku bertanya-tanya Sendiri Di dalam hati Apakah semua pendaki Itu tidak menyadari Hadirnya pasar ini Di tengah malam bolong Seperti ini Ah sudahlah Aku harus fokus Menjalankan pesan Pak Gun Dengan cepat Dan langsung masuk Kedalam tenda lagi Aku masih memperhatikan Keadaan Kali ini Aku memperhatikan Barang yang dijual Disini Yang dijual Semuanya normal Selayaknya pasar Yang ada di kota Dan di desa-desa Tapi pendanganku Dialihkan dengan Salah satu lampak Yang dijaga Seorang nenek-nenek Disana menjual Daging segar Saat ku lihat Seksama Nampak daging Berbentuk tangan Dan kaki Seperti kaki Tangan manusia Contak Aku beristikbar Melihat itu Tidak mungkin Aku akan Membeli Daging dagangan Nenek itu Aku memilih Tujuan Lapak mana Yang akan Kuhampiri Dan kubeli Di ujung pasar Aku melihat Lapak penjual Sembako Aku memutuskan Kesana Ikut aku Kepada Ali Dan Kosin Bismillahirrohmanirrohim Kustia Allah Yang Maha Agung Lindungi kami Semua Pelan-pelan Aku melangkah Melewati Tengah-tengah Pasar itu Kami bertiga Saling diam Tanpa mengeluarkan Kata-kata Aku perhatikan Lagi lebih dekat Orang-orang Disana Wajah mereka Pucat Seperti wajah Pendaki Perempuan Yang kutemui Di atas Pos satu Ali Dan Eddie Masih mengikuti Dari belakang Akhirnya Aku sampai Di lapak Yang aku tuju Disitu Yang jualan Anak-anak Laki-laki Jika ku perkirakan Berusia 12 tahun Beli apa mas Tanya anak itu Ia berbicara Dengan nada lemas Dan raut mukanya Yang datang Menyeramkan Aku meneran Udahku sendiri Saat melihatnya Aku terus berdoa Dalam hati Aku melihat-lihat Apa yang bisa ku beli Disitu Ada mie instan Air mineral Dan makanan lainnya Dengan cepat Aku memutuskan Mie instan Yang akan ku beli Ini berapa Dek Tanya ku Sambil menunjuk Mie instan Tiga ribu Mas Jawabnya lagi Aku beli dua Ya dek Jawabku Saat Tendak bayar Aku lupa Kalau uangku Di dalam tas Yang ada Di tenda Kalian ada yang Bawa uang 6 ribu Tanya ku Ke Ali Dan kosim Syukurlah Ali membawa uang Dan langsung Ku serahkan Ke adik-adik Penjualnya Saat Menyerahkan uang Tak sengaja Tanganku Menyentuh Sedikit Tangannya Aku Merasakan Tangannya Dingin Dan Jika aku Lihat Tangannya Lebam Seperti Bekas luka Terima kasih Mas Ucap Adik itu Lagi-lagi Dia mengucapkan Dengan wajah Seramnya Sama-sama Dek Jawabku Aku Sudah membeli Barang Dari pasar Ini Dan Sekarang Aku Harus lekas Kembali Kedalam Tenda Kami Bertiga Berbalik Untuk Kembali Ketenda Kami Kami Bertiga Terkejut Banyak Orang-orang Di antara Mereka Yang Perhatikan Kami Bertiga Gimana Ini Nasib Kita Tanya Ali Dengan Ketakutan Doa Kalian Jangan Putus Sudah Ayo Jalan Kita Nunduk Saja Karma Orang Jawa Jika Berjalan Di depan Orang Tua Atau Di depan Orang Yang Kita Di Ali Dan Kosim Bersampingan Di belakangku Tak sedikitpun Aku Menoleh Kanan Kiri Aku Hanya Fokus Melihat Kebawah Menunduk Dan Sedikit Membungkukan Badan Sambil Berjalan Suara Gamalan Yang Kami Dengar Sejak Di Tenda Masih Menggema Sampai Sekarang Kabut Yang Menyelimuti Pasar Ini Juga Masih Ada Hingga Sekarang Benar Benar Malam Ini Aku Merasa Ada Di Alam Lain Yang Entah Alam Apa Saat Hampir Sampai Tenda Langkahku Terhenti Aku Melihat Sosok Hitam Besar Yang Aku Lihat Saat Aku Tersat Semalam Sosok Itu Memperhatikan Kami Dengan Mata Merahnya Yang Menyala Tak Henti Hentinya Aku Melantunkan Doa Yang Kubisa Di Dalam Hati Saat Tiba Di Depan Tenda Ali Dan Kosi Mendahulu Iku Masuk Kedalam Tenda Bocah Sialan Ucapku Kemereka Perlahan Aku Masuk Kedalam Tenda Agar Lekas Lepas Dari Situasi Ini Astag Burul Hadim Astag Burul Hadim Astag Burul Hadim Aku Mendengar Pasim Tidak Tentinya Beristikbar Aku Melihat Ali Langsung Minum Di Dalam Tenda Kami Bertiga Masih Belum Percaya Dengan Apa Yang Kami Lihat Tadi Diluar Mi Instan Yang Kubeli Barusan Aku Simpan Di Dalam Tas Dan Kuberi Tanda Agar Tidak Tertukar Saat Aku Akan Memasak Pagi Nanti Jaman Menunjukkan Pukul 4 Pagi Suara Gemelan Dan Gemuruh Keramaian Masih Menyertai Kami Bertiga Hingga Akhirnya Kami Mendengar Lantunan Azan Subuh Yang Mungkin Dari Pemukiman Bawa Perlahan Suara Gemelan Dan Suara Gemuruh Keramaian Hilang Kami Bersyukur Saat Kadaan Kembali Normal Kami Cepat Cepat Bersiap Sholat Sama Sama Di Dalam Tenda Setelah Sholat Kami Berusaha Tidur Lagi Dalam Tidurku Aku Bermimpi Didatangi Seorang Kakek Kakek Memakai Jubah Putih Disitu Ia Mengatakan Ingin Menuntunku Ia Berpesan Dan Memintaku Lekas Turun Sebelum Gelap Lihat Pintu Tenda Sudah Terbuka Ternyata Ali Dan Kosim Sedang Memasak Di Depan Tenda Pagi Itu Kami Lewati Selayaknya Pendaki Pada Umumnya Samit Gak Tanya Kosim Sudah Gak Usah Turun Aja Ajaku Iya Turun Aja Yasim Jawab Ali Yang Juga Minta Langsung Turun Ya Sudah Kita Turun Saja Kira Satu Tidak Enak Ucap Kosim Aku Langsung Turun Gunung Setelah Ini Kami Membuat Susu Hangat Masak Mie Instan Dan Sosis Pagi Itu Mie Yang Tadi Beli Mana Tanya Ali Menanyakan Mie Instan Yang Kami Beli Di Pasar Tadi Gak Usah Dimasak Aku Bawa Turun Aja Aku Takut Ada Apa Apa Jika Kita Memakannya Jawab Selesai Makan Kami Langsung Packing Bersiap Turun Aku Lihat Beberapa Pendaki Samit Kepuncak Dan Ada Yang Hanya Di Tenda Aku Bingung Dan Menyimpan Tanya Dengan Kejadian Semalam Apakah Pendaki Yang Lain Juga Merasakan Kejadian Yang Kami Alami Sebelum Turun Kami Bertiga Berdoa Bersama Saat Turun Aku Paling Depan Sementara Kosim Di Paling Belakang Dan Ali Di Tengah Kami Berdua Kami Turun Dengan Sangat Hati Hati Setelah Banyak Hal Hal Terjadi Menimpa Kami Semua Kembali Normal Rasa Rasanya Setelah Kejadian Semalam Sejak Aku Disesatkan Hingga Kejadian Pasar Semalam Aku Menjadi Pekat Dengan Keberadaan Keberadaan Makhluk Goib Saat Memasuki Pos 1 Kami Disambut Dengan Bau Busuk Hingga Kosim Hampir Muntah Karena Saking Busuk Bau Itu Bau Apa Ini Tanya Ali Aku Coba Cek Keadaan Sekitar Ternyata Ada Setan Berkuncung Yang Berdiri Di Antara Semak Semak Hati Hati Lihat Itu Ada Kocong Berdiri Di Sana Bantas Aja Bau Gini Ucapku Sambil Menunjuk Ke Arah Semak Semak Wajahnya Hitam Gosong Ada Nanah Mengalir Di Sekitar Wajahnya Aneh 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 Sekali Ada Setan Siang Siang Seperti Ini Oh Aku Turun Gunung Jam 10 Saat Turun Kami Hanya Menemui Dua Rombongan Pendaki Di Antara Pos 1 Dan Pos 2 Sehingga Cerita Kami Tiba Di Basecamp Pendakian Kami Merebahkan Badan Beristirahat Kami Bersyukur Karena Sudah Tiba Di Basecamp Dengan Selamat Kami Tiba Di Bawah Kurang Lebih Pukul 2 Siang Aku Langsung Mandi Membersihkan Badan Selesai Ratapannya Tak Lepas Dari Merapi Sat Kupanggil Ia Tak Sedikit Pun Menoleh Sim Kamu Kenapa Tanyaku Sambil Menghampiri Dan Menepuk Kundak Aku Didatangi Anak Kecil Yang Di Pasar Tadi Aku Diajakin Main Kesana Lagi Jawab Kosim Aku Terkejut Dengan Jawaban Kos Saat Itu Juga Aku Ajak Kosim Kedalam Lagi Aku Minta Ali Dan Kosim Segera Berkemas Dan Pulang Ke Rumah Rencanaku Seharusnya Aku Ingin Makan Dulu Di Base Camp Sebelum Pulang Tapi Rencana Itu Gagal Mengingat Kondisi Kosim Barusan Singkat Cerita Kami Sampai Di Rumah Masing Masing Dengan Selamat Esok Paginya Badanku Terasa Kurang Sehat Seluruh Badanku Panas Aku Demam Tinggi Dan Muntah Muntah Saat Aku Kedokter Katanya Hanya Sakit Biasa Karena Kelelahan Aku Berinisiatif Memastikan Keadaan Ali Dan Kosim Ternyata Mereka Juga Merasakan Hal Yang Sama Sepertiku Mereka Berdua Sakit Panas Demam Tinggi Mungkin Kalau Kata Orang Jawa Sawanan Yang Kutahu Sawanan Adalah Reaksi Tubuh Setelah Ketemu Hal Goib Biasanya Orang Tersebut Akan Jatuh Sakit Kami Bertiga Saling Berkomunikasi Lewat Pesan Di HP Kami Saling Memberi Saran Selain Menggunakan Obat Agar Setelah Ini Kami Perbanyak Lagi Ibadah Dan Berdoa Agar Badan Kami Lekas Sehat Beberapa Hari Setelah Kami Bertiga Kembali Sehat Dan Aktifitas Seperti Biasanya Pesan Dari Penulis Adalah Selain Fisik Mental Adalah Hal Utama Dalam Mendaki Sekuat Apapun Fisik Jika Mendaki Tidak Disertai Dengan Mental Kalian Tidak Tau Apa Yang Akan Dilakukan Jika Menemui Hal-hal Yang Diluar Nalar Percaya Kepada Allah Subhanallah Adalah Hal Yang Utama Beribadah Dimanapun Kita Berada Sudah Menjadi Kewajiban Dan Berdoa Adalah Cara Manusia Berkomunikasi Dengan Penciptanya Saat Di Gunung Jangan Lepas Dari Allah Jangan Lalai Dalam Beribadah Dan Jangan Berhenti Dalam Berdoa Jika Semua Itu Sudah Kita Genggap Insya Allah Kita Akan Dilindungi Dimanapun Kita Berada Aku Yang Sebelumnya Belum Pernah Dihadapan Dengan Masalah Seperti Ini Hanya Bisa Menjadikan Ini Semua Pelajaran Agar Aku Semakin Didekatkan Dengan Sang Kuasa Ingat Setingga Apapun Kita Berdiri Kita Terus Tetap Bersifat Tanah Pendakian Ini Tak Akan Pernah Kulupa Semua Hidupku Jika Ada Kesempatan Lagi Aku Ingin Kembalik Mendaki Ke Gunung Merapi Teringat Dengan Dua Mie Instan Yang Kubeli Di Pasar Bubra Aku Terkejut Karena Yang Kudapati Hanyalah Dua Batu Dan Beberapa Daun Yang Entah Daun Pohon Apa Yang Aku Sendiri Tidak Tau Sekian Cerita Kali Ini Oke Segini Aja Konten Gua Ceritain Kali Ini Terima Kasih Udah Mau Mendengarkan Sampai Akhir Dan Sampai Jumpa Di Konten Gua Ceritain Berikutnya Gua Guntur Jangan Lupa Makan Biar Nggak Lembes Dan Jangan Lupa Napas Biar Nggak Mati Wassalamualaikum Wr Wb See you